Halo Ayo dan Bunda, ketemu lagi dengan Eka dari Little Treehouse. Kali ini Little Treehouse mau unboxing mainan barunya dari Little Tides. Bentuknya sendiri dia menyerupai food truck. Nah di dalam food truck ini terdapat aksesoris-aksesoris mainan. Dan anak-anak akan lebih mudah berimajinasi dengan aksesoris-aksesoris itu. Ya sepertinya bentuknya besar ya. Tingginya aja dia sekitar 1 meter. Mainan ini bisa dipakai buat anak usia mulai 2 tahun. Mulai 2 tahun nih. Nah kita tahu sendiri Little Tides itu mainan yang memang sudah sangat terkenal. Mainannya kuat, warnanya colorful, dan membuat anak untuk mudah berimajinasi. Nah ayah dan Bunda penasaran kan seperti apa mainannya? Yuk kita mulai unboxing. Sebelum rangkai, kamu perlu menyiapkan alat berikut ini. Yaitu bor, obeng dan baut yang sudah tersedia di dalam box, dan terakhir adalah palu. Untuk memudahkan pemasangan, bisa memulai dengan memasang stikernya. Pada saat menempel stiker, terdapat nomor yang dapat dicocokkan dengan panduan yang tersedia. Setelah menempelkan stiker, kita bisa mengenali rangkaiannya. Dilanjutkan dengan memasang bagian simple, seperti memasang oven, mengaitkan bumper truck. Pastikan seluruh bagiannya rapat ya. Untuk tahap finishing, kita akan mengebor pada lubang di setiap sisinya. Kemudian, untuk memasang kasirnya, pasang baut untuk menancapkan dengan pengait. Lalu pasang paku rivet pada lubang yang terletak di ujung bingkai. Tenang saja, semua baut dan paku ini sudah tersedia di dalam box. Langkah selanjutnya adalah memasang keran pada wastafel. Dilanjutkan dengan merapatkan bingkai kasir di badan truck. Menggunakan baut pada sisi kanan bingkai. Kini kita bisa memasang wastafelnya. Pastikan pengait di bawah tersambung dengan rangka wastafelnya ya. Sekarang saatnya kita merekatkan kedua sisi badan truck. Pastikan semua baut telah terpasang. Untuk memudahkan, bisa menggunakan bor untuk mengencangkannya. Setelah rangka badan terselesaikan, saatnya memasang roda. Baut yang dipasang pada roda akan digunakan sebagai pengait velg di permukaan roda. Food truck ini juga dilengkapi dengan canopy. Kanopi akan dipasang dengan memasukkan rangka ke dalam kain untuk ditempelkan pada bingkai truck. Tampilan food truck menjadi lebih manis dengan canopy. Tahapan terakhir, Memasang kemudian pada dasbot truck. Memasukkan pengait. Dan menancapkannya. Cukup mudah ya. Mengasukkan pengat. Memasukkan pengat. selamat menikmati dan tadaa selesai nah ayah bunda kini mainannya sudah siap digunakan untuk si kecil cukup mudah dan ringkas bukan? ayah bunda juga bisa menyewa mainan seperti ini di Little Tree House jangan khawatir Little Tree House akan membantu perakitannya untuk si kecil untuk pengesanannya bisa cek info dan deskripsi di bawah ini ya jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya supaya ayah dan bunda tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari Little Tree House dadah